Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Anjar Tanti dari Pendidikan Sejarah 2017 B Ya, disini kita akan membahas mengenai organisasi Budi Utomo Teman-teman pasti sudah mengetahui kan apa itu organisasi Budi Utomo Nah, disini kita akan membahas mulai dari latar belakang terbentuknya organisasi Budi Utomo Yang kedua mengenai tokoh dan perannya Kemudian yang ketiga adalah kongres yang pernah diadakan oleh organisasi Budi Utomo Kemudian yang keempat adalah pertentangan yang terjadi di dalam organisasi tersebut Yang kelima ada berakhirnya organisasi Budi Utomo Dan yang berakhir ada nilai karakter yang dapat diambil dari mempelajari organisasi Budi Utomo Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang dididikannya organisasi Budi Utomo Bangkitnya kesadaran nasional Indonesia didahului proses pendewasaan masyarakat Melalui bidang-bidang pendidikan, organisasi politik dan kemasyarakatan Serta dalam cara pandang baru atau lebih modern Salah satunya yaitu Budi Utomo Yang merupakan organisasi pemuda bercorang nasionalis Yang pertama kali dididikan di Indonesia dan disusun secara modern Pada awal abad ke-20 terjadi suatu perubahan sistem kebijakan pemerintahan Belanda Dengan diterapkannya politik etis pada tahun 1899 Politik etis ini berisi tiga kebijakan Yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi atau pendidikan Yang dicetuskan oleh Pandifenter sebagai balas Budi terhadap masyarakat Indonesia Dalam pelaksanaan politik etis Pendidikan telah menyebabkan perbaikan bagi masyarakat tertentu di Indonesia Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kalangan priaik Sehingga terjadi sebuah diskriminasi yang menyebabkan pendidikan berjalan dengan lambat Politik etis dalam bidang pendidikan telah menyebabkan anak-anak Indonesia mengalami kekurangan dana belajar Hal ini menyebabkan adanya keprihatinan Dr. Wahidin Sudirouzodo Akhirnya, pada tahun 1906-1907 Dr. Wahidin Sudirouzodo melakukan propaganda berkeliling Jawa untuk menghimpun dana Pada tanggal 20 Mei 1908 Sutomo mendidikan organisasi Budi Utomo Yang kemudian, setiap tanggal tersebut diperlengati sebagai hari kebangkitan nasional Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai tokoh beserta perannya Budi Utomo diketuai oleh Sutomo Dalam organisasi tersebut, Sutomo dibantu oleh Gunawan, Suraji, Suardi Surian Inyar, Saleh, Gumrek, dan lainnya Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai kongres yang pernah dilakukan oleh Budi Utomo Budi Utomo mengadakan kongres pada tahun 1908, 1928, dan 1931 Kongres terbagi dalam dua kelompok Kelompok pertama yang terdiri dari Dr. Wahidin Rajiman dan Suyo Suwoyo Yang menyatakan bahwa apabila masyarakat Jawa telah berpendidikan Maka rakyat kalangan bawah akan segera mengikutinya Atau dapat dikatakan sebuah pendekatan pendidikan dari atas Sedangkan kelompok dua terdiri dari Dr. Chitomo Numpusumo, Gunawan, dan Sutomo Yang lebih cenderung memimpinkan kebedahan pendidikan desa Prinsip yang digunakan pada waktu itu adalah Pemuda sebagai motor, utama sedangkan orang tua sebagai seorang subjek Agar apabila diibaratkan sebuah kapal Maka kapal tersebut tidak akan hancur dan dapat sampai tujuan dengan selamat Pada Kongres yang kedua, yaitu pada tahun 1928 Budi Utomo menambah tujuan untuk ikut cata mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia Pada Kongres yang ketiga, yaitu pada tahun 1931 Menghasilkan suatu keputusan untuk membuka kesempatan bagi semua putra Indonesia Tidak hanya Jawa dan Madura untuk bergabung ke Budi Utomo Faktanya, organisasi Budi Utomo tidak hanya berfokus dalam bidang kebudayaan dan pendidikan saja Organisasi ini juga bergerak dalam bidang ekonomi Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu pertentangan yang berjadi di dalam organisasi Budi Utomo Kondisi internal Budi Utomo sendiri banyak dipengaruhi oleh dua golongan Kedua golongan itu adalah golongan intelektual muda yang radikal dan kaum periai-periai yang moderat Pertentangan internal dalam Budi Utomo ini disebabkan perbedaan secara pandang dalam melawan tihak kolonial Belanda Golongan muda menganggap bahwa gerakan Budi Utomo terlalu lamban Di pihak lain, golongan periai yang moderat lebih bersifat hati-hati dan halus pada pemerintah kolonial Belanda Hal ini wajar, mengingat banyak golongan periai yang bekerja di jajaran birokrasi pemerintah Belanda Dan materi yang kelima adalah berakhirnya organisasi Budi Utomo Pada dekade ketiga abad 20, Budi Utomo mulai mencari orientasi politik atau mencari pendukung yang lebih luas Pemerintah kolonial pada akhirnya memberikan tekanan kepada organisasi Budi Utomo Sehingga menyebabkan Budi Utomo mulai kehilangan wibawanya Selain itu, terjadi perpecahan kelompok moderat dan radikal di dalam internal Budi Utomo Pada tahun 1935, pengaruh Budi Utomo semakin berkurang Budi Utomo akhirnya bergabung dengan organisasi lainnya dan menjadi Partai Indonesia Raya atau Pariangira Meskipun demikian, Budi Utomo merupakan salah satu organisasi nasional pertama Sekaligus menjadi organisasi yang mempunyai usia terpanjang sampai dengan proklamasi kemerdekaan Selain itu, Budi Utomo juga telah mengetahukan perubahan-perubahan politik yang menciptakan integrasi nasional Dan yang terakhir adalah mengenai nilai karakter yang dapat diambil dari mempelajari organisasi Budi Utomo ini Dalam proses sejarah, organisasi Budi Utomo kita dapat mengambil beberapa nilai karakter untuk kita contoh seperti Tanggung jawab dan semangat kebangsaan Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya Saya mohon maaf, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh